Halo teman-teman, aku ajak kalian untuk melihat jalur gate 2, ini jalur yang akan dipakai oleh VIP Bukit 360, UMKM gate 2, lalu juga para penonton dengan tiket D, E, F, G dan juga General Ammission. Let's go! Ya, jadi untuk gate ini, nanti masuknya lewat east gate ya, jadi untuk gate 2, sekali lagi masuknya lewat east gate. Nah, jadi nanti akan masuk, teman-teman tinggal melihat saja ya, papan petunjuk atau penanda arah, ini bisa dilihat, sudah dipersiapkan. Jadi, untuk Grandstand D, E, F, G dan juga General Ammission, jadi nanti jalurnya akan lewat sini ya. By the way, hari ini panas banget ya, panas banget di Mandalika hari ini guys. Ini sekarang pukul 10.45, jadi ini pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah dan ini kerasa banget ya panasnya, cerah. Nah, jadi sekali lagi buat yang akan ke Tribun DEFG, lalu juga VVIP Bukit 360, dan juga General Ammission, itu nanti jalurnya lewat gate 2 ya. Jadi jalurnya nanti lewat gate 2, akan ada info-info juga nih yang bisa dilewatin, seperti ini. Jadi buat teman-teman yang akan menonton di tadi ya, Tribun DEFG, itu nanti melewati jalur ini. Oh, sorry. Jadi akan ada area yang sudah disiapkan untuk papan petunjuk, biar tidak nyasar. Jadi nanti akan ke area sini, ya. Jadi mohon diikuti aja papan petunjuknya. Oke, jadi tinggal terus aja. Seperti ini ya jalurnya. Oke. Ya, ini tinggal lurus aja nanti ya. Oke. Terus... Kita lanjut. Jadi nanti akan ada putar balik di sisi depan. Ini dia, teman-teman. Jadi harus benar-benar melihat ya, perputarannya ya. Ini dia. Ada perputaran. Nanti putar balik. Lalu akan ada papan petunjuk lagi. Jadi saran gue sih benar-benar harus memperhatikan ya. Setiap papan petunjuk yang disiapkan. Sehingga tidak sampai nyasar ya. Nah, nanti di bagian sini akan ada papan ke kiri. Yang akan mengarahkan teman-teman ke area gate 2. Jadi tinggal berbelok. Lalu kemudian lurus. Ini akan mengarahkan teman-teman ke gate 2. Jadi sekali lagi buat pemegang tiket DEFG. Lalu juga buat general admission. Dan terakhir adalah untuk VVIV Bukit 360. Ini nanti jalurnya lewat sini ya. Aku sih saranin sekali lagi bawa penutup kepala. Copy ya. Karena payung biasanya nggak diizinkan. Karena emang ini terik banget hari ini. Ini belum pukul 11 saja udah sepanas ini. Seterik ini. Jadi jalurnya emang kerasa bakalan terik banget. Jadi sekali lagi aku saranin teman-teman. Make sure bawa penutup kepala. Tetapi tetap aku saranin juga untuk membawa JAS hujan buat antisipasi. Karena memang ada prediksi. Itu bakalan hujan. Cuman kita nggak tahu pasti ya. Jadi saranku teman-teman. Menyiapkan aja. JAS hujan ya. Lalu juga kemudian siapkan topi juga ya. Pelindung kepala. Sehingga tidak panas. Nah ini untuk pengendaraan motor. Nanti akan ada area motor yang disiapkan. Area parkir motor. Jadi cukup ready ya. Untuk berbagai sisi. Untuk gate 2 ini ya. Jadi silahkan. Teman-teman ya. Yang akan ke Mandalika. Dan menonton. Untuk kelas tiket DEFB H. DEFB. Lalu juga untuk. General admission. Jadi. Jalurnya seperti ini besok ya. Informasi selengkapnya. Bisa teman-teman juga cek di. The Mandalika GP. Itu memang akun. Resminya. Mandalika ya. Jadi silahkan di cek di situ. Berbagai informasi yang sekiranya teman-teman butuhkan. Untuk. Mengetahui tentang segala sesuatu mengenai MotoGP Mandalika. Ini dia jalurnya. Jalurnya udah bagus banget sekarang ya. Udah. Udah dibeton. Jadi pastinya enak banget ya. Dan ini tuh lebar banget. Jadi aman lah untuk kemudian mencegah. Jadinya kemacetan selama. MotoGP berlangsung nanti ya. So. Ini dia guys. Jadi. Silahkan saja. Uh. Ada tim KTM. Itu ada yang melintas tim KTM. Jadi aku sekali lagi teman-teman dalam perjalanan menuju atau melihat jalur gate 2. Tadi udah aku tunjukin jalur gate 1 di video sebelumnya. Lalu juga untuk gate 3. Juga teman-teman udah mungkin lihat. Dan terakhir untuk gate 2. Nah sekali lagi. Aku infoin buat teman-teman yang memegang tiket. Apa namanya. Tiket grandstand premium. ABC dan juga H. Itu. ABC dan H. ABC dan I. Kalau nggak salah. Pokoknya yang depan pedok itu nanti lewat gate 1 ya. Lalu untuk yang di EFG dan juga General Admission itu udah melalui gate 2. Lalu untuk yang sisanya itu nanti menggunakan gate 3 ya. Jadi jalurnya menggunakan gate 3. Nah ini udah mulai juga pengamanan di kawasan Mandelika ya. Oleh para polisian. Jadi udah ready ya dari berbagai sisi. Untuk KOTOGB Mandelika. Termasuk area-area perbukitan dan sebagainya. Jadi. Nah untuk General Admission. Jadi nanti akan berakhir di sini. Teman-teman. Akan berakhir di sini. Jadi termasuk pickup drop zone area. Lalu shuttle bus. Itu akan berakhir di sini. Lalu nanti teman-teman biasanya akan diarahkan untuk jalan kaki dari sini. Menuju ke gate ya. Untuk ke circuit Mandelika. Atau ke area tribun masing-masing sesuai dengan tiket. Jadi nanti untuk gate 2 ada di sisi kiri. Sebelah kiri. Jadi biasanya setelah turun. Nanti akan diarahkan. Untuk melintas dan. Masuk ya. Biasanya berjalan kaki. Ke gate 2. Di sini ya. Jadi nanti gate 2 di sini. Untuk tadi ya. Aku sudah sampaikan. Pemegang tiket DEFGH. DEFG sekali lagi. Dan juga General Admission. Jadi di sini. Lalu tinggal berjalan kaki aja. Sesuai dengan. Tiket masing-masingnya. Nah nanti untuk General Admission. Itu biasanya akan nonton dari area sini. Biasanya ya. Ini dia area yang nonton. Untuk General Admission. Biasanya dari area-area perbukitan. Itu biasanya dapat kukumkan 6, 7, 8, 9. Nanti nonton dari sini. Ini General Admission. Ini kayak. Memang dia berada di luar area circuit. Tapi memang termasuk. Cukup ini ya. Cukup oke untuk. Menonton. Nah ini dari titik sini. Tapi untuk pemegang tiket yang lain. Yang termasuk DEFGH tadi. Ini nanti akan melintas di sini. Kemudian baru masuk. Ke dalam sirkuit ya. Tergantung. Kelas tiket masing-masing. Jadi sampai di sini. Jadi nanti area terakhirnya di sini. Di kedua. Baru teman-teman akan diarahkan untuk masuk ke dalam lorong. Menuju ke. Apa namanya. Ke area sirkuit. Jadi ini gate 2. Lalu menuju ke. Area tribun. Ya. Sesuai dengan tiket masing-masing. Di sini. Lalu nanti diarahkan masuk ke. Kelorong ya. Menuju ke. Dalam. Area tribun ya. Sesuai dengan tiket masing-masing. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Alur untuk. Pemegang tiket. Yang akan masuk lewat gate 2. Untuk menonton MotoGP Mandalika. Jadi untuk Bukit 360. Lalu juga untuk. Grandstand. DEFG. Dan terakhir juga untuk. General admission ya. Tadi jalurnya itu udah aku sampaikan. Kira-kira gitu teman-teman ya. Semoga ada gambaran. Buat yang akan menonton MotoGP besok. Happiness Day.